Hai assalamualaikum lur hari ini kita mau menyelesaikan misi mobil seprolet cup tipe bensin 2,4 badaknya mereka bikin sakit kepala lur ampun oleh lur DTC nya rame kayak orang lagi di reunian atau ikut komunitas koper lor baik kali DTC lor coba kita cek ya lor bentar ya Aduh mana lor Hai maaf lor kita enggak bisa belum edit-edit jadi langsung-langsung aja lor real-real aja Hai ah kita baca lu storynya lor Hai untuk storynya mana yang kemarin nih DTC nya banyak lor wah Aduh itu deh lor banyak kali DTC nya lor ampun lor rame pokoknya lor Hai kayak orang lagi copdar komunitas lor rame lorah itu ya lor comes up position sensor lor performance tapi dia kebanyakan lau sirkuit jadi lo sirkuit itu mengarah ke bisa contoh ke suin lur rata-rata lo dia semua lur dunia cara gampang menentukan itu dari wiring kabelnya atau sirkuitnya atau jalurnya atau esunya atau sensornya sendiri tuh gampang lur contohnya nih ini kan lo inputnya ini jadi kita hapus dulu ini DTC terus kita copot soket EGR itu kan tadi kan EGR ini coba kita copot kalau kita copot nanti terus di stator ada satu kali stator atau dua kali terus Ken lagi muncul menjadi high itu bisa saya pastikan dari yang sudah-sudah berarti sirkuit enggak ada masalah enggak ada yang putus masih terkonek berarti masalahnya bisa dari sensor itu sendiri bisa dari ESU tapi kalau ada yang dari sudah-sudah kalau banyak lau kayak gini lo input berarti feedback ke esunya dia nggak masuk deh lor jadi kita semalam itu udah ngurut semua wiring-wiringnya sensor tes manual dia semua oke udah kita simulasi kan dibawah oke semua enggak ada masalah jadi terakhir kesimpulan terakhir kita buka esunya lor jadi ini esunya lor esunya ini kita udah service dia ini lor ke luar kota lor karena berhubung disini belum ada yang sanggup untuk betulin ESU tipe ini lor dia pakai imobliger jadi kita harus pakai kirim ini juga satu paket kunci kontak imo sama ECM atau ECU oke lor jadi lor kita alat scan ada dua lor satu tingdiak ini ini lumayan juga harganya lor jadi kurang tujuh jutaan lebih lor ini bisa banyak muncul di tes website kepala dia tapi detail dia tapi bikin kita tertipu bisa juga DTC goib namanya kalau ini ini pertama saya beli ini lor ini murah meriah tapi akurat deh lor ini bisa juga baca data stream tapi untuk model riset segala macam eh aktif tes nggak bisa bisa deh lor untuk program pun masukkan coding-coding nggak bisa tapi dia detailnya akurat-akurat aja jadi oke kita lanjut dulu lor kita coba kita pasangin dulu semua nanti kita lihat hasilnya ayo guys angkat guys semua guys isu-isu nya ini tim kita ya mudah-mudah tapi pintar-pintar lor kita kerjain dulu badak Amerika lor ini dia badak Amerika lor ini penampakan mesinnya jadi ini nanti posisinya disini lor ya bentar lu biar saya pasangin dulu tolong dibantu pegang kamera oke oke kita pasang dulu ya lor ya ini soketnya lor posisinya disini lor posisinya disini lor bagus 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 ya bismillah ya gelap ya lor gak ada sinter mau ngadih penuh deh gelap-gelap nggak biasa oke ini untuk ECM udah kita pasang tempat disini dekat suwap dekat aki ya lor ini deh ECM udah pasang langsung kita proses pasang lanjut pasang kita pasang lo immobilizer aduh sempit kali perkirannya ya halo 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 mana senter kita coba video rekam lainnya hai 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 enggak entet enggak 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 hai 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 kelur ini imo belajarnya udah kita pasang ya udah pasang coba tinggalan gede-gede saja dulu apa hasilnya nanti kita lanjut ke loh ini instrumen kalester atau speedometer udah nol semua saran aku kalau kita udah buka ecu itu TCM jangan langsung setelah dipasangnya langsung di starter kita reset dulu secara otomatis kira-kira lebih kurang 30 menit lebih jadi supir jangan terjadi kejutan arus terus gitu loh terus untuk mobil kaptip ini lumayan juga canggih lor jadi dia untuk head unit harus masukkan kode lagi nanti setiap buka kartu setiap buka kartu itu baterai aki kabel baterai dia harus minta kode lagi loh nanti kita kasih tahu ya caranya gimana ini dulu eh posisi transmisi udah op ya Halo coba kita sama-sama buktikan dulu apa hasilnya lor ya Bismillahirrohmanirrohim oke coba kita colok skin dulu masih ada masalah berarti lor abone ol